hai 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 eh ngapain ini udah ada bacaannya ya berantas narkoba jangan main kesitu ya oke guys balik lagi sama aku di Lopitlana kali ini aku mau menuju ke salah satu kampung berbahaya kalau kemarin kita ke kampung berbahaya Pontianak ya ini sekarang aku menuju ke kampung paling berbahaya di Jakarta daerahnya itu ada di Tanjung Priuk dan namanya Kampung Bahari ya ini aku lewat burung sahari dan by the way nih guys itu lagi banyak banget razia jadi teman-teman yang mau pakai motor ya terutama kalau misalnya di Jakarta kan gak jelgenap ya untuk mobil ya kalau misalnya teman-teman ya pakai motor itu harus berhati-hati banget di bulan ini ya Juni 2022 sekarang ini aku lewat jalan Marta di nantang ini deket Ancol ya oke ini aku mau jalan dulu jadi ini aku bakal menuju ke sana di sekitar ya kurang lebih 15 menitan nyampe ya ke jalan lujus nah teman-teman ini aku udah mau sampe sebenarnya jalannya agak membingungkan ya tapi ini kita udah mau sampe nih guys aku aja baru pertama kali ya kesini selama tinggal di Jakarta lima tahunan lah kurang lebih ya kurang lebih ya sekitar lima tahun aku tinggal di sini dan aku belum pernah untuk menuju ke sini jadi teman-teman kampung ini tuh terkenal dengan ya seperti biasa ya banyak kriminalnya belum lagi sering juga terjadinya razia di kampung ini pertama dibilang dicat dengan kampung narkoba kedua itu tuh banyak banget kriminal kayak pencuri itu tuh pada tinggalnya di sana dan ada penadahnya langsung teman-teman ini aku ke arah kiri ya kita masuk ke sini karena ini kayaknya daerah perkampungan ya oh iya pas banget kampungnya tuh ada di sini guys nah ini tepat banget di rail kereta api ya yang aku bilang jadi tepatnya tuh di sini eh karena kita udah sampai aku sebenarnya agak ngelih jalan ke sini kita ke sini kita ke sini ya pokoknya sih di daerah-daerah sini ini pas aku banget nyampe itu ada orang yang ngelihatin mulu nah itu ada anak-anak yang lagi main disitu nah guys ini tuh aku udah nyampe terus pas aku nyampe kan ada yang ngeliatin ya maksudnya ada palang pintu yang gede itu terus ada orang yang kayak nungguin disitu nah aku tuh taunya ya taunya tempat ini tuh sebentar keretanya lewat ini guys kalian bayangin tuh ada anak-anak kecil terus ada kereta nggak ada palang pintu sama sekali disini ini guys sebenarnya gua dateng dateng kesini tuh agak ngerinya karena warganya disini itu kan pernah ditemukan beberapa senjata ya senjata yang ada di rumah mereka untuk melawan aparat oke kita jalan aja dulu guys ini di pinggir-pinggiran daerahnya tempat terus lihat tempat terus Gila sih Pinggir jalan banget Gue ngikutin orang yang disitu deh Ini banyak banget Bocah-bocah kecil yang ada disini Nah ini gak ada palang pintu Sama sekali gitu Gokil sih Tapi disini ada kantor polisi Oh ini Ini udah ada bacaannya ya Berankas Narkoba Nah ini gak ada palang pintu Tapi banyak anak kecil disini Terus itu ada dua orang yang lagi nyantai Di rel kereta api Eh ngapain Main layang-layang Itu gak takut listriknya itu Gak takut listrik itu Rumahnya dimana Rumahnya dimana Disitu rumahnya Kalau yang ini jalannya Jalan apa ini kalau disini Kalau ini jalan apa namanya A5 A5 Ini kalau main di kereta api Gak apa-apa Emang gak takut Kena ini Jangan main kesitu ya Oke guys Kita lanjut lagi ya Ya makasih hati-hati Oke teman-teman Terus ini aku mau nyari jalan lagi Ke daerah rel kereta api Tuh ini Kayaknya gak bisa lewat ya Ini ya Kayaknya ada hajatan Siwa 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 Si Ini pada dilihatin semua ya. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Selamat menonton!